Halo guys, selamat datang kembali di channel game no, dimana pada saat ini gue bakal review S492 ya Tadi ini ada kebingungan juga buat bang video ya Minta tolong kayak dihidupi training masa ke depan, oke Ini S7492, gue bakal liat ranknya dulu Wah musuhnya ini ternyata ya Ini lumayan, ini ya ini berat-berat ini 12 juta, masih make sense ininya nih ya, ini berat banget ini A2 gitu, oh ini A2 yaudahlah ya, oh lu sudah ada aja A2 A2, kamera 3 ya tadi ya, ini finish mainnya kalau A2 juga yaudah Relakan ya bro ya, nomor 1 direlakan aja A2 juga, oh rantem udah Ini A3 Yo, A3 yaudah Gak tau dia udah tau ya, kira-kira tuh udah keliatan Oke, tapi sebelumnya gue mau liat recharge-nya dulu Free-to-play kah Bisa dibilang free-to-play ya Lalu sampai free-to-play Tinggal-tinggal dikit lah ya, gak apa-apa ya Oke, kita lihat abungannya dulu Tuh, masih punya kupon nih Ngetes mungkin ya Gipsack Jangan ambil DSK Eh, 492, jadi mungkin punya 3 SSR Ini berarti 492 tuh kurang lebih beda 2 bulan sama gue Jadi kita lihat dulu Ya, punya 2 ya Tadi gue ngomong 2 apa, 3 sih? 3 ya Gipsack nggak, bagus Ini kalau ngambil DSK Kalau buat free-to-play Itu nanti Tetap add semua, ada permasalahannya ya Ada permasalahannya masing-masing Di sini Jeleknya Gue ngomong jeleknya dulu ya Kalau bagus kan gampang ya Di sini Jeleknya Damage dealer nggak ada Nanti bisa masuk DSK itu bagus Bisa masuk di sini ya Jadi ini otomatis ini hilang Ganti DSK Dan bisa kombo dengan goketsu Ya Jeleknya itu adalah Mau nggak mau Kalau free-to-play Biasanya fokus salah satu Monster atau Hero Ya Tapi Kalau dulu Fokus monster atau hero itu bagus ya Jadi kayak fokus build Bagus Tapi begitu muncul fitur ini Pusing Nih Nyot Ya kan Setakan Nah Permasalahannya itu di sini ya Karena Susah Apalagi server muda kayak kita ya Jadi kalau mau aman Memang harus ambil D Apa itu DSK Kedepannya harus mulai mikirin Ngambil Hero Dan monster terus Karena resource-nya kesendak Dan lagi Yang bikin BT Ya Di sini Ini gue ngingetin Buat semua yang server muda ya Kalau server tua Yang keteteran ya wajar Mungkin free-to-play ya Tapi Menurut gue Yang server tua Ada aman sih Nih Ini countdown ada resetnya Jadi ini hilang Rewardnya guys Kalian kehilangan Kurang lebih Fitur ini Sebulan lebih Ya Nih kalian bisa baca sendiri Untuk Datanya ini Helpnya bisa dibaca sendiri ya Tapi Itu yang membuat gue Nggak enak Makanya Gue dulu pernah menyarankan Untuk fokus salah satu monitor atau hero Sekarang nggak bisa Jadi harus mulai Mikirin ngambil Hero Ya Jangan cuman Ini DSK nanti Kedepannya DSK mungkin Bisa bertahan lama ya Karena dia Selain bisa ngasih Dot Specialist Dot Atau specialist Korot itu Atau racun Itu Juga bisa ngeledakin Ke VM ya Di konten gue sebelumnya Gue pernah ngomong Apakah bisa digabungin Dengan VM Atau enggak Atau Apalah itu Pokoknya intinya DSK udah mewakili VM ya Tunggu waktu di konten itu Gue salah ngomong ya Mohon maaf Soalnya belum hitar ya Sekarang udah tau Jadi ini intinya Nanti DSK masuk Hah Kok bisa kumpul sama Gokecu Monster Sudah cukup tertutup Karena Ada DSK DSK itu bisa Ngasih shield sendiri Hero mandiri Ngasih damage Bisa maintain PVA PCVP juga hebat Bisa Posisi 4 Posisi 5 Jadi udah Bagus banget ya Dan juga dia bisa Matiin musuh juga Yang follow up Jadi ini Dua ini menurut gue Monster udah cukup Apalagi ada Garyu Kedepannya Mulai mikirin Ngambil hero Contohnya Ngambil Drive Knight Nanti ada core Drive Knight masuk Nah harus dibikirin tuh Lineupnya Lineup hero nya Jadi harus mulai memikirkan Ngambil SSR Plus Hero Apakah kedepannya Ada Nanti sambil jalan ya Karena Sampai sekarang Yang bagus Mante TM Atomic Bahkan Metal Bat aja Lumayan ya Metal Bat bagus banget sih Buat BVA ya Metal Bat Atomic tuh Oke lah Splash goblash lah Nah kalau gue pribadi Buat BVA Metal Bat tetep Annoying Jadi selama dia Nggak ketemu Yang counternya Musuhnya Counternya Aman Masian Ya Karena Nah ketemunya pasti Dijuju Untuk hero Untuk hero dan monster Untuk atau seputar karakter Kurang lebih kayak gitu Terus ini Diamond Ini diamondnya Habis-habisnya Mungkin ngambil ini kali ya Terus Komni shot Ntar gue liat Loh Misatnya Habis Tabungannya perlu diperhatikan Diamondnya Kalau free to play Sangat perlu diperhatikan Jangan lupa lihat iklan Dan lain-lain Apalagi bolong online Musuhnya free to play Wah ini punya 4 Dari mana nih Oh dari bagusan ya Ini kalau DSK Hoki Enak hidupnya Terus Lanjut lagi Gue lihat taktiknya dulu Taktiknya Di Taktik album Nabung apa Enggak Kalau pencetin dia bang ya Nah Hoki kan Emang tangan loh Hoki Kalau Hoki kan Langsung dapet ungu kan Cepatnya ungu Bagus ya Oke Terus Emblem Emblemnya kok jelek banget Harusnya Emblemnya jelek banget loh Walaupun free to play loh Padahal Bolong online gak ya bang ya Oh ini sama ininya Kayak gak dimainin Ini jangan lupa Dimainin ya Iya loh Ini jelek banget loh Bolong online Atau gak tau Atau baru pertama kali main mungkin Ininya jelek ini Jadi mungkin ada yang salah itu Walaupun free to play ya Dan ini BP nya kekecilan Kalau gue ngomong Coba Ini kesalahannya dimana ini Kelihatan banget ya Emblemnya Bukan masalah free to play ya ini ya Ini mainnya ini Kalau ini Jangan terlalu masak speed pak Kalau gue ya Jangan terlalu masak speed Kalau misalnya Dengan masak speed Gak mau pengaruh apapun Di monster turnamen Atau di arena Gue itu aja Mending fokus ke pva Jadi resource nya gak Tersendat ya Wah Susah sih ini Ini dicopot aja Gak perlu Satu aja cukup Soalnya Jangan terlalu banyak dari Nah ini jangan dipasang Copot aja Ini copot aja Mending difokusin Kalau free to play Mending lari ke Hero buff gear dulu Deer secukupnya aja Bintang 1 atau bintang 2 Toh nanti dimasukin ke merah Merah bisa dimasukin Refinement card lagi Jadi bisa dibagi lah Dibagi rata Soalnya Kalau free to play tuh Biasanya kalau Cenderung fokus 1 Repot nanti Soalnya susah ya Harus efektif Ini jangan terlalu digas Ini oke lah Nah keliatan ya Ini kalau misalnya Dapet dari gacha Oke lah Tapi kalau dapet dari Poin You make mistake Great mistake Nah ini gak perlu ini Golden ball udah lewat Era nya pak Jangan terlalu digas di SR ya Itu Jangan ngomong ini juga Ini bugilin aja Gak perlu Ini gak perlu Ini boleh Wah ini Enggak Hell no Saya dikasih di SR Ya Ini copot Banyak yang dicopot pak Sayang ini Itulah pokoknya Ini adiknya Paya nya Banyak banget Ya Aku liat ada yang salah Cara mainnya Ini harus Konsultasi Berkepanjangan nih Ya ini banyak yang salah Emblemnya Zong Gak dimainin juga Miris Rail nya Gue yakin Nah ya Gue contohin satu aja Gampang ini Gampang buat ID nya dia loh ya Bukan buat gue Kalau buat gue ya beda Gue SR nya lebih banyak Tuh ini aja belum level 4 Harusnya nabungan Dari awal Walaupun free to frame Menurut gue gak masalah Karena gue dapetnya ini tuh Rata-rata bukan Enggak Melulu dari top up ya Yang buat nge-upgrade itu Yang recharge material Coba ya Kita coba aja Ini oke lah Kita coba ya Kita skip Konsisi gampang Sudah diliat dari lane namanya ya Kalau gagal ya Berarti Kokecho nya Kurang sakit Gary nya kurang sakit Nah Harusnya bisa sih Orang diliat aja Sudah keliatan Harusnya bisa BP7 juta segini Soalnya gue udah lebih jauh Dengan BP7 juta dulu Jadi itu Emblemnya ini Tolong diperbaikin Parah Kalau ini gue Kira-kira taktiknya Belum dapet Tapi apakah free to play Ini itu normal atau enggak Kalian bisa komen di bawah ya Soalnya Menurut gue sih Kalau free to play Menurut gue seginian Masih mungkin Masih reda make sense ya Tapi Yang pasti emblemnya ini Ini Buat free to play Menurut gue gak segini Gak parah-parah amat segini sih Soalnya 492 ya Udah punya SSR SSR plus 2 Apalagi gue Getsu dan Geryu itu udah bagus banget Jadi menurut gue ini Rada gak wajar Ini mungkin Ketinggalan event juga Waktu event Dia gak ngumpulin Oke Jadi itu aja Untuk Bang Rio ya Ini parahnya banyak banget Tapi cukup sebatas itu aja Nanti gak pusing Sebanyakkan parah Yang pasti ambil DSK Next mulai mikirin Buat hero Soalnya kalau enggak Pasti taktiknya nanti Ketinggalan sama orang-orang yang lain Ya Walaupun free to play ya Nih Crescent towernya Bakalan stack Karena disini pake hero Dan pake monster Gak bisa fokus monster doang Oh tadi Berlaku buat semuanya juga sih Oke itu aja dari gue guys Semoga bermanfaat Jangan lupa buat subscribe dan like Thank you for watching See you on the next video Salam etros